assalamualaikum oke guys kali ini kita membuat roti goreng tersimpel dan teririt namun tetap enak dan tidak memakai mixer dan pastinya anti gagal ya guys nah ini hasilnya bagus banget renyah dan crispy luarnya dalamnya tetap empuk yummy guys mantap banget sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah sudi hadir di channel saya semoga dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya amin bahan-bahannya 200 gram tepung terigu 1 saset santan instan 1 sendok teh garam 1 sendok makan peres pengembang atau vernipan air 100 ml atau secukupnya untuk isiannya kentang dan wortel untuk isian ini bisa dilihat di video saya sebelumnya dengan judul cara membuat berbagai macam isian kue dan gorengan untuk lebih simpel sih bisa diganti coklat ataupun keju ya untuk balurannya tepung roti secukupnya 1 butir telur 1 sendok teh masako ataupun roigo air hangat 100 ml vernipan 1 sendok makan peres seperti ini kemudian gula saya pakai gula halus boleh pakai gula pasir aduk hingga tercampur rata setelah semuanya tercampur rata diamkan selama 5-7 menit ya guys biasanya akan mengembang berarti raginya masih berfungsi dengan baik kemudian tepung terigu kita tuangkan di mangkok yang besar garam kemudian santan instannya kita campurkan seperti ini nah ini raginya sudah mengembang dengan baik kita tuangkan kemudian aduk dan uleni hingga tercampur rata nah ini sudah mulai tercampur rata setelah tercampur rata seperti ini enggak perlu terlalu kalis ya guys ini sudah enggak lengket dan bagus banget kita simpan dan tutup selama 30 menit nah ini udah 30 menit kemudian kita proses kita sesuai selera aja mau dibagi berapa saya bagi 12 setiap adonan saya timbang jadi 30 gram biar enggak terlalu besar dan enggak terlalu kecil jadi nanti sisa sedikit nah seperti ini 30 gram setelah kita bagi 30 gram kita bulat-bulatkan lakukan sampai selesai nah ini udah selesai kemudian kita tutup sebentar biar enggak kering kemudian isinya juga kita bulat-bulatkan kira-kira sesuai selera aja mau banyak atau sedikitnya seperti ini dibulat-bulatkan agar lebih mudah mengisinya nah ini udah jadi kita lanjutkan mengisi isiannya ambil satu bahan tekan dengan gelas biar lebarnya bulat nah seperti ini kita lebarkan memakai roll pin dan ketika sudah cukup untuk isiannya kita isikan saja kemudian kita tutup seperti ini karena isiannya lembek jadi saya bulatnya begini ya guys kalau ditekan begitu agak susah nah seperti ini nah setelah itu kita bulat-bulatkan seperti ini agar benar-benar bulat lakukan sampai selesai nah ini udah selesai kemudian kita tutup dan diamkan selama 30 menit sambil menunggu 30 menit kita siapkan balurannya telur 1 sendok teh masako atau roigo aduk hingga tercampur rata nah ini udah 30 menit kita proses nah kita celupkan ke telurnya tadi yang sudah tercampur rata kuning dan putihnya lalu kita angkat dan kita baluri dengan tepung panirnya atau tepung rotinya ratakan seperti ini dan lakukan sampai selesai ya guys kemudian setelah selesai panaskan minyak dengan api sedang jenderung kecil kemudian kita goreng dulu yang untuk di frozen kalau untuk yang di frozen itu digoreng dulu baru dibaluri tepung rotinya ya guys seperti ini gorengnya sebentar saja biar raginya itu mati kira-kira 5-7 menit saja jangan sampai mateng banget setelah 5-7 menit kita angkat dan tiriskan setelah dingin baru kita baluri dengan telur dan kita baluri juga dengan tepung panir ataupun tepung roti setelah digoreng setengah matang tadi dan dingin dan sudah terbaluri semua kita masukkan ke dalam toples ataupun wadah apa saja yang gendap udara simpan di dalam freezer jadi ketika makan tinggal goreng saja tentunya dengan suhu ruangan nah seperti ini lanjut kita menggoreng yang langsung dimakannya ya guys goreng dengan api sedang cenderung kecil seperti ini goreng sampai kuning kecoklatan dan berasa ringan jadi tidak berat lagi kalau yang untuk di frozen 5-7 menit kalau untuk yang langsung dimakan biasanya 15 menit atau 12 menit baru mateng dan untuk penggorengan kedua sebaiknya sisa-sisa tepung panitnya yang tergoreng itu yang rontok dibersihkan dulu ya guys agar hasilnya tidak gosong dan harus sering dibalik ya guys nah ini sudah jadi ini crispy di luar lembut di dalamnya bagus banget itu tadi ya guys cara membuat roti goreng tersimple dan terenak dan teririt dan bisa di frozen semoga bermanfaat ya wassalamualaikum see you bye bye bye